Pemerintah mendukung rencana produksi masal mobil murah dari kiat SMK. Sekjen Kementerian Perindustrian, Anshari Bukhari, mengatakan pemerintah akan membantu dari sisi anggaran dalam pengadaan komponen agar nantinya mobil kiat SMK ini bisa diproduksi secara masal. Anshari menambahkan, saat ini pemerintah memiliki program pengadaan mobil nasional. Untuk itu, produksi mobil murah ini akan mendapat insentif fiskal serta alokasi anggaran. Yang jelas ini akan terkait dengan pengembangan industri yang apa namanya, yang untuk mobil murah itu, mobil murah. Yang termasuk ada dukungan penuh dari Kementerian Perindustrian. Hal Senada disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Ia berharap ada investor yang bersedia menanamkan modalnya untuk produksi masal mobil murah. Dan ini jangan sampai berhenti, hendaknya sampai di situ. Mudah-mudahan ada investor yang bisa mengembangkan karya-karya itu. Sehingga menjadi satu produksi karya anak-anak muda kita. Memang kita itu kan menginginkan adanya satu kendaraan umum, angkutan, pedesaan. Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi, mengatakan, akhir tahun ini produksi mobil murah, terutama untuk pedesaan, sudah bisa diproduksi masal. Mobil pedesaan saat ini sudah diproduksi namun dalam skala terbatas. Tim TV One mengabarkan.